Pesona tiara runner-up ajang pencarian bakat tanah air berhasil melulukan hati Azriel Hermansyah serta Dul Jailani. Tak hanya dua anak muda itu saja yang dibuat klepek-klepek, orang tua pun ikut-ikutan bersaing menjodohkan putranya dengan penyanyi muda asal Jember, Jawa Timur tersebut. Anang Hermansyah serta Maya Estianti belak-belakan menanyakan pilihan tiara. Benarkah Anang menantang Azriel untuk segera menemui tiara? Seperti apa strategi Maya demi memenangkan hati tiara bagi Dul Jailani? Tawasan Dul dan Azriel sudah mulai tumbuh sejak awal melihat penampilan tiara di ajang pencarian bakat. Dul langsung terkesima melihat kecantikan wanita yang baru berusia 18 tahun tersebut. Serupa dengan Dul, benarkah Azriel tak pernah melewatkan penampilan tiara di layar kaca? Tak kalah heboh dengan Azriel, Dul serta tiara. Pasangan selebriti Batah Lilintar dan Aurel semakin berani tampil berdua di publik. Benarkah Aurel tak ingin lepas dari sosok Atta yang sudah membuatnya merasa nyaman? Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Para selupawan Tiara Anugrah, runner-up ajang pencarian bakat berhasil memikat hati Abdul Kodir Jailani serta Azriel Hermansyah. Kendati baru sebatas kenalan biasa, namun orang tua dari Dul serta Azriel tak sabaran. Di tengah sesi tanya jawab, usai acara pencarian bakat, pada Senin 2 Maret lalu, Maya Estianti serta Anang Hermansyah seolah berusaha merebut hati Tiara demi jatuh hati pada putra mereka. Bingung diberikan pilihan yang memusingkan, penyanyi yang baru berusia 18 tahun tersebut hanya bisa tersenyum manis sembari memasang para selugunya. Dan seperti inilah ekspresi Tiara ketika Anang dan Maya berusaha mempromosikan putra mereka. Tiara pilihan anaknya. Tiara pilihan anaknya. Tiara pilihan anaknya. Tiara pilihan anak. Tiara pilihan anaknya. Soalnya, Azriel. Astriel, anaknya bayi pintar lagi. Ya, ya. Mas Arie ga mau ikut producent anaknya. Iya, iya. Jadi Azriel kalah ya Azriel? Iya, iya. Iya, iya. Pucu. Mas Anang Azriel kalah. Mas Anang Azriel kalah. Kalah sama Dul. Karena sudah dijawab, sama Setiara. Awilnya kalah. Berarti dia sebelahkan Azriel? Penampilan tiara di ajang pencarian bakat memang mencuri perhatian banyak orang. Tak hanya memiliki suara yang merdu, sikap santun serta para serupawannya menjadikan tiara idola baru. Besona tersebutlah yang kemudian memantapkan hati Anang Hermansyah menantang putranya Azriel Hermansyah untuk bertemu dan menjalin kasih dengan tiara Anugrah. Di lain pihak, perjalanan Azriel dalam merebut hati tiara tak mudah. Lantaran dirinya harus berhadapan dengan Dul Jailani yang juga mendapatkan dukungan penuh dari ibunya Maya Estianti. Maya bahkan berkomentar di media sosial Aurel terkait ketertarikan Azriel pada tiara. Lantas, seperti apa akhir dari cerita cinta segitiga para putra selebritis ini? Kalau Azriel sama tiara, kalau memang Azriel berani, segera temuin dan aku mendoakan dia. Oh, fair. Dul anaknya sahabatku dan ini sama aku sudah susah untuk dipisahkan, aku sama dia sahabat. Aku tinggal ngomong bapaknya, biarkan anak muda ini yang berjuang mereka. Lalu cepat dibilang cinta, namun tanda ketertarikan sudah terlihat sejak melihat tiara. Benarkah Azriel jadi semangat nonton ajang pencarian bakat? Lantaran ada tiara. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa nonton terus was-was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di subscribe di Youtube channel. Ungkapan cinta muncul dari mata turun ke hati sepertinya berlaku bagi Azriel Hermansyah. Berawal dari pandangan mata, muncullah ketertarikan yang membuat Azriel Hermansyah tak pernah absen nonton ajang pencarian bakat di televisi. Tak hanya itu saja, saat final pun Azriel bahkan temani sang ibu Ashanti melihat secara langsung penampilan tiara anugrah di ajang pencarian bakat. Kendalti demikian, tugas Azriel cukup berat, lantaran harus berhadapan dengan Dul Jailani yang juga dikabarkan dekat dengan wanita yang sama sekalipun Azriel dan tiara sama-sama berasal dari Jember, Jawa Timur. Lantas, seperti apa pengakuan Ashanti yang sudah membaca gelagat Azriel sejak pertama melihat penampilan tiara di televisi. Gue gak pernah kenonton Idol sampai kayak gini, terus aku curiga kan. Kenapa sih sampai begitu? Oh, gue lucu banget. Anaknya lubu. Dia suka cewek-cewek yang lubu, gak suka cewek-cewek yang gimana-gimana. Jadi dari awal ngeliatinnya tiara. Oh, ini bentuk, apa ini bentuk cokong? Ya udah, pas lah, Jember kan. Suka yang gitu, tipunya Jiel pokoknya yang baik-baik, yang lugu-lugu. Dia tiara banget. Anaknya tuh picky banget. Ada beberapa yang deketin gitu. Misalnya anaknya temenku atau apa, ah gak mau abun. Apalagi dia gak suka dijodohin. Dari bacaran SMA. Dan sekarang kuliah aku belum bacaran lagi. Perempuan sama dia pasti agak kenapa-kenapa. Karena dia gak suka cewek pake baju seksi. Bundanya aja pake kayak gini. Jadi dia udah komplen terus. Bunda, kita kan bundanya masih pengen, masih maksudnya inilah gitu. Gak boleh pake baju buntung gini, gak boleh. Terus kayak kakaknya juga gak boleh gitu. Jadi dia emang, apalagi salah perempuan. Perempuannya dia pacarnya gak boleh pake baju seksi. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Aturannya banyak banget. Jadi cewek sama dia juga pasti bener-bener harus cewek baik-baik banget gitu. Pemirsa Intense Investigasi, Pesona Tiara memang mampu melulukan hati Azriel Hermansyah serta Dul Jailani. Namun di antara kedua pria tersebut, hanya Dul yang belak-belakan menyatakan tertarik pada runner-up ajang pencarian bakat itu. Apalagi Dul sendiri pernah mengiringi penampilan Tiara di ajang pencarian bakat Gala melantunkan tembang kangen dari Dewa 19. Sudah menyatakan ketertarikan pada Tiara. Lantas bagaimana hubungan Dul dan Alia Masait yang sempat dikabarkan dekat? Dan apa kata Tiara tentang kolaborasi dengan Dul Jailani? Saya freelance. Freelance. Saya freelance tercinta. Kalau ada cewek yang menerga, sama Alia gak pernah pacaran kan. Dari dulu gak pernah pacaran. Cuma TKB, TTM, TKM, Sera. Cuma Alianya ini, dia maunya pake status. Sedangkan saya gak mau pake status. Kenapa gak pake status? Saya mau pacaran. Kan di agama Islam kan pacaran juga gak baik setahu saya gitu. Saya lebih suka freelance. Sekarang Alia udah punya cowok malang serang. Dan cowoknya temannya Elle. Mau libat jalan-jalan. Kepada? Gimana? Oh bukan. Mau jalan-jalan sama siapa? Sama mana kan sama Dul? Sama Dul. Dia udah bisa balik sendiri. Ya lah. Kalau aku masih mampu. Tiara, Perasaan kamu sama Dul gimana sih? Hei. Semua gue sama Dul. Ditanya soal Dul. Jawaban Tiara. Mengakhirkan. Aku lagi tinggit. Sama Dul ya aku cuma tunggu lah. Karena aku baru ketemu aja waktu J.A. Aku udah kayak malu gitu lah. Aku sama parca-parca-parca-parca-parca-parca-parca-parca-parca-parca-parca-parca-parca-parca. Aku kayak, Entah kenapa sih aku kayak kunciin malu-malu gitu? Ya gak apa-apa. Biasanya malu-malu gitu kan ada rasa sih. Maksudnya aku kesemua ini ya. Maksudnya kesemua punya rasa. Ini selanjutnya kali ya. Aku selanjutnya. 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 Oke. Oke. Aku semen banget. Karena aku gak ngerti. Aku gak nyakar dia bakal sebaik itu. Sembel itu. Seopen itu. Ke aku. Dan tadi aku sempet masuk. Eh masuk apa? Masuk-masuk vlognya. Oh vlog vlognya. Terus gitu. Dia kayak. Sebelumnya kayak ngomong. Bakal ngasih lagu aku tuh gak tau. Semoga aja. Katanya dia juga ngomong aja. Collab Byron. Semoga terjadi. Biasanya sih collab-collab gitu. Suka ada modus ya. Cuma ya kita nyat aja. Iya. Kan juga berdua-dua. Banyak yang nyoblangin ya. Banyak yang nyoblangin ya. Banyak yang nyoblangin. Ya anaknya cantik. Baik hati. Saya bisa lihat itu ya. Ya. Suaranya juga bagus. Ya. Banyak yang nyoblangin juga. Ya semoga bisa. Bisa kenal lebih baik dan bisa. Yang penting bisa. Paling penting bisa. Bisa. Berkarya baru ya. Ya tipe. Bisa dibilang iya. Karena anaknya baik hati. Saya udah bisa lihat. Itu dari. Pandangan pertama. Gitu ya. Oh ini anak baik hati. Menurut saya. Gitu ya. Dan. Manis ya. Manis. Dan gak neko-neko. Sopan santun. Jadi ya. Terlarik sih. Agak malu malu juga ya. Berapa di nyobalangin. Berapa any? Gitu ya. Gitu ya. Tapi. Gak papa ya. Gak papa. Ini siapa tau dengan adanya itu. Gitu ya. Gitu. Bisa terjadi. ementeaksyik. Insyaallah ya. Kalau ya. Kalau ya. Tiaranya mau. Halo insyaallah sangat. Terus saya bisa juga udah nyiapin lagu khusus buat Tiara gitu ya, kalau ini tinggal ada pertemuan mau nggak kejuring gitu ya Kalau misalkan ini Tiara nya insya Allah mau ya kejuring gitu ya, buat Tiara yang nggak mau ya nggak apa-apa, paling saya sakit hati Kasih baru Instagram aja, baru follow-followan aja kemarin Kan ini mulai dari follow-followan, terus enggak liat-liat stories dulu, liat-liat stories, DMT emang, tuker Whatsapp Nah itu baru abis tuh, persikan asmara dateng, Bunda seneng ya Tau, kayaknya Bunda juga jodohin juga ya, ya Bunda emang waktu itu pernah bilang, apa, di rumah itu ada pihaknya hidro bagus Tiara namanya Kalau itu jauh, sebelum kucing sama saya ya, oh rencananya mau Bunda buatnya lagu, buka liat anaknya, bisa liat, cantik, bagus, dan punya aura bintang gitu ya Nah kita lihat aja nanti gimana ya Sementara Azriel malu-malu menunjukkan ketertarikannya pada Tiara, sang kakak Aurel sudah mulai tampil berdua ke publik bersama Atta Halilintar Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube ini Kemesraan selebriti selalu jadi bahan menarik untuk diperbincangkan Pasalnya dibalik kemesran itu selalu ada tingkah lucu dan mengemaskan yang membuat publik baper Dan begitulah hubungan Aurel dan Atta yang selalu membuat publik penasaran Sekalipun belum mau mengungkap status resmi dari keduanya Namun gelagat cinta yang ditunjukkan saat bersama Seolah bisa membuktikan jika Aurel dan Atta bukan sekedar teman biasa Apalagi kini keduanya sudah tak malu-malu lagi tampil berdua di publik sebagai pasangan Tak hanya itu saja Upload foto berdua dengan panggilan kesayangan Pok Nur dan Abang Tai sudah menjadi hal yang biasa bagi keduanya Penampilan Aurel yang sempat memakai hijab pun dikabarkan karena hubungannya dengan Atta Benarkah Aurel yang belajar berhijab merupakan langkah awal sebelum dihalalkan Atta? Musik Ya, kalau aku yang pasti gak pernah memaksa orang pas pakai hijab atau apa yang pasti itu harus dari hatinya ya jadi pakai hijabnya jangan gara-gara aku juga harus gimana dia pakai misalnya aku pakai hijab karena dia mau dan itu dari rasa hatinya karena aku itu kalau apapun yang dipaksa-paksa itu enggak baik semoga baik-baik semuanya dan pokoknya support dari masyarakat terima kasih banyak kalau doain semuanya lancar dan cepat ke yang lebih baik tahap apa sih emang lagi idol tapi gimana sih ini makin mesra aja ya doain ya guys Allah kalau dodo diperdekatkan dodo di jauhkan pemirsa intens investigasi berawal dari kerja bareng hubungan Ata dan Aurel melangkah ke jenjang yang lebih serius meskipun belum mau berterus terang tentang jalanan cinta yang terajut diantara keduanya kendati demikian terungkap rasa ingin terus bersama kalau Aurel berharap bisa hadir di acara yang sama dengan Ata di tahun mendatang doa pun terucap demi terciptanya hubungan yang awet diantara keduanya gak ada tanggal jadian sih aku cuman lebih ke ini aja sih lebih berjalan aja gitu ya maksudnya anaknya lucu baik dan baik juga sama keluarga aku aku juga baik sama keluarganya Aurel jadi doakan aja semoga tahun depan kita ada lagi semuanya bisa nyanyi iya iya pokoknya doain aja semoga lebih baik-baik lagi lancar yang penting doa dari pemirsa semuanya iya bener karena kalau ditanya mungkin gak didoain juga sama aja doanya ya love you guys Aurel Anata itu apa kata dia dia udah besar demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax